Para penggerak seni kembali menggelar pasar seni indi Jambi Kebun Kria untuk kali kedua di kota Jambi. Pameran pasar seni ini bertujuan untuk mewadahi karya komunitas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berlarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Refli Juni pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Kebun Kria merupakan pameran karya komunitas dan kreativitas lokal Jambi. Pameran seni tersebut dikelar selama dua hari pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Agustus 2023 di kenara Cafe Kebun Handil. Kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi karya komunitas dan kreativitas lokal Jambi untuk memasarkan produk yang dimiliki, mulai dari art print, kaos, potpak, stiker, rajutan, anjaman rotan, kerajinan manik-manik, dan banyak lagi lainnya. Dihadirkan dalam kegiatan Kebun Kria pada tahun ini. Kemudian juga ada tenen produk, makanan lokal Jambi, yang sudah dibranding dengan baik. Selain menghadirkan bazar produk, terdapat juga pameran seni, live painting, mural, dan workshop seni dan karya. Dini, ketua Kebun Kria, mengatakan, beragam jenis produk seni, kria, dan kuliner berkumpul dalam pameran ini untuk memasarkan produk. Kalau di sini, kita karena teman-teman seniman punya produk-produk, jadi kan kita butuh tempat ya wadah untuk memasarkannya. Jadi, ini mulai dari seni art print, kaos, stone bag, juga ada stiker yang mereka desain sendiri. Banyak sih macam-macam art merchandise itu bisa macam-macam. Terus juga kita punya kayak kerajutan, terus rotan, kanyaman, itu juga manik-manik, kebanyakan sekarang manik-manik gitu. Kita juga di sini ada tempat-tempatan brand dari Jambi itu yang berupa makanan yang mereka sudah... Dina berharap semoga lebih banyak ruang seperti ini, bukan hanya Kebun Kria saja. Mungkin akan ada pasar seni lainnya, hingga para seniman dapat memasarkan produk lebih luas lagi, serta memiliki tempat untuk memamerkan produk untuk dapat dikenal secara lebih luas lagi. Ada pun rangkaian kegiatan di hari pertama ini, yakni workshop present oleh Omera Floral dan workshop kolase oleh Ajerifme. Kemudian di hari kedua, workshop makrame oleh Konzi dan oil pastel oleh Ayu Mungkondus. Selain itu ada juga live mural dan graph grill, serta screening kesehatan mental dari Oma Sejiwa. Terima kasih telah menonton!